Terima kasih telah menonton! Sosok perempuan yang sepertinya ditepuk Sosok kita bisa semakin dekat Apa jadinya jika sebuah rumah besar berada di tengah-tengah pemakaman Dimana pemakaman yang semakin lama akan semakin luas Sehingga membuat rumah menjadi angker dan akhirnya rumah tersebut dibiarkan kosong dan terbengkalai Serta sudah dapat dipastikan apabila sebuah rumah kosong akan menjadi tempat yang disukai oleh makhluk astral Terlebih lagi lokasi rumah yang memang dihimpit dengan kuburan Bukan tanpa alasan rumah dua lantai yang berdiri di tanah yang cukup luas ini Terletak di daerah Tajur Halangpogor Pertama kali dibangun sejak tahun 1994 Rumah yang dulunya hanya sempat dihuni selama beberapa tahun saja Akhirnya benar-benar ditinggalkan sang pemilik rumah Lantaran sering pula diganggu oleh sosok astral penunggu rumah Tahun 94-an Akan tetapi usut punya usut rumah ini tak hanya ditinggalkan lantaran berada di dekat pemakaman umum saja Sebab faktanya rumah ini ternyata sudah berdiri terlebih dahulu dibandingkan dengan area pemakaman Yang saat ini mengelilingi rumah Sehingga adanya area pemakaman yang semakin memperbanyak sosok-sosok astral di rumah ini Sebelum rumah ini kosong pun sosok astral yang berada di rumah ini memang sudah seringkali mengganggu warga Hingga akhirnya terjadi sebuah tragedi yang memilukan Dimana salah satu dari anak sang pemilik rumah meregang nyawa dengan cara terjatuh dari lantai dua rumah ini Dengan adanya tragedi tersebut semakin menambah keangkeran yang ada di rumah ini Terima kasih gini teritanya sekitar 2-15 tahun Kosongnya rumah ini ternyata semakin membuat banyak warga yang lewat depan rumah Kerap sekali dihantui oleh sosok-sosok astral yang memang sudah tinggal di sini Bahkan setiap penjelang malam tiba tidak ada satupun warga yang berani melewati area rumah ini Karena ternyata warga sekitar pernah dikejar dengan sosok perepuan berkaun putih Teritanya lagi lewat disitu dikejar-kejar matanya merah Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos rumah tua Yang sudah terkenal angker hingga memakan korban sebelum area pemakaman ada Ataukah semua kejanggalan yang terjadi disebabkan adanya pemakaman yang dibangun di area tersebut? Kami mulai memasuki area villa yang sudah terpengkalai selama 10 tahun lamanya Ini kayaknya kita sudah persis berada di bisa dikatakan mungkin pembatas juga ya Antara banyaknya makam yang ada di sini dengan villa yang akan kita kunjungi Walaupun saat ini terbilang masih sore Tapi rasanya situasi di sini cukup bikin merinding ya Karena ini mungkin pertama kalinya bagi kita berdua mengunjungi tempat yang notabene dikelilingin sama banyaknya makam di sini Dan informasi yang aku dapat tentang villa ini Ruth sudah sekitar mungkin lebih kurang lebih 10 tahun lamanya ini sudah terbengkalai Dan banyak banget tragedi yang pernah terjadi di sini Makanya aku ngajak kamu ke sini untuk menguak sebetulnya ada makhluk apa aja sih yang ada di sini Dan pernah ada kejadian apa aja yang ada di sini Langsung ke sana aja coba ya, yuk Dan di sini saya merasa ada kerumunan Jadi ini kayak semacam tempat aula bagi mereka Dan juga sebagian dari tempat ini itu ada yang dijadikan tempat tinggal oleh mereka Ada sosok laki-laki, perempuan yang berbalut kain kafan Jadi sosok-sosok ini adalah sebenarnya jin-jin korin Yang berasal dari orang-orang yang dimakamkan di sebelah sana Ada juga sosok lain seperti perempuan yang berambut panjang, acak-acakan Dia pakai baju terusan putih, ada yang wajahnya cantik Tapi ada juga yang wajahnya itu hancur Dengan darah menetes di karya mulut Dan ada juga yang lain Coba kita lebih mendekat kali ya Kami pun mulai mendekati sosok-sosok makhluk astral yang sudah menampakkan diri terhadap Rudy Ini dia Wow, kalau dilihat dari tempatnya ini sudah hancur banget ya Dapur nih dulunya Ada yang duduk di situ Laki-laki Tapi dia tangan kanannya putus Dulu di situ Kenapa, Ruth? Dari makam sini atau... Dia asalnya dari makam sini Dia dulu korban kecelakaan Dia salah satu yang dimakamkan di sini Laki-laki rambutnya pendek Terus kemudian dia itu pakai celana warna hitam Dan ada darah di area sini Dari bekas kecelakaan yang tangannya mengakibatkan tangannya sampai nggak ada ya, Ruth? Kalau kecelakaannya tahun 2005 Mengganggu nggak dia? Atau dia hanya menempati tempat ini aja? Dia cuma menempati tempat ini aja Duduk-duduk Terkadang dia pindah-pindah Nah, ngomong-ngomong, Nat Saya malah ngerasa ada sesuatu yang menarik saya Itu dari arah sana Dan dari arah sana Tapi kalau di sana, gimana, Ruth? Apa yang kamu rasain? Atau kita mau mendekat aja kali ya? Rasanya sih di sana tuh kayak ada semacam Hawa kepiluan Ada rintihan Kita lihat lebih detail lagi tentang villa ini Adanya makhluk astral yang sudah berkomunikasi dengan Rudy Membuat kami lebih penasaran dengan sosok yang berada di dalam villa Kami pun melanjutkan penelusuran guna menguat adanya makhluk-makhluk yang sering mengganggu warga Panas Sebelah sini Permisi Permisi Panas di sini Makin ke sini Hawanya bukan panas lagi, Nat Tapi seperti ada kepiluan Kesedihan Yang... 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 Sebentar Ah, soalnya dari sini Hmm... Ada jalan gak di situ, Ruth? Oh, si... Di mana, Ruth? Si... Di mana, Ruth? Dulu berada di sini Dulu dia tinggal... Dulu dia tinggal... Kamu kenapa kayak gitu, Ruth? Huh? Dia punya penyakit Kamu kenapa kayak gitu tangannya? Dia kejang Dia kejang Dia kejang Dia kejang Dia kemudian... Dia kehilangan keseimbangannya dan... Dia jatuh Dari atas sana Astaga Tuhan Jatuh Dia jatuh langsung di sini Ini lokasi dia jatuh, Ruth Di sini Nih Dia jatuh dengan kepalanya Posisi kepalanya dulu yang menghantam lantai Bam! Gak ada yang tahu tentang itu Jadi Pada Akhirnya Dia ditemukan keluarganya Dengan keadaan sudah meninggal di tempat Apa sih yang... Dia meninggal di tempat dan ini Tempat dia meninggal, Ruth Jadi maksud kamu dia memang ada penyakit Dia sakit Akhirnya dia terjatuh Ya Ya Aduh, Ruth Ini... Sedih banget aku dengernya Aku gak ngebayangin anak kecil bisa jatuh dari... Ketinggian... Ini mungkin... Tiga meter kali ya Dan dia bisa langsung meninggal di sini nih Apa sih... Penyebabnya Dan... Apakah ini memang kejadian... Alami, natural Atau memang ada makhluk lain Ini... Udah gak sih, Ruth Korinnya di sini ya Mungkin kamu bisa komunikasi sama dia Sebentar ya Sebentar ya, Naft Salam Untuk anak kecil Dia di samping Emosi yang dia... Keluarkan itu sangat... Sangat sakit Rasanya itu badan saya juga ikut bergetar Karena dia Usia berapa dia, Ruth? Dia meningis kesakitan Dia gak jawab pertanyaan saya Tapi kamu bisa lihat gak, Ruth Gambarin sosoknya yang kamu lihat Yang kamu ajak komunikasi ini seperti apa sih? Ada darah di kepalanya Di sini Rambutnya itu udah cak-cakan dalam keadaan Karena itu bercampur darah Dan darahnya itu mengering Mengental Kamu kau gerak gitu? Ini yang dirasakan saat itu Badan dia bergetar kayak gitu semua, Ruth? Iya Ini energi dia kayak gini? Seperti ini gambaran terakhir dia sebung jatuh Saya bisa bayangkin Memang dia ini sangat butuh bantuan saat itu Kasih, Ruth Ya udah, ya udah gak apa-apa Maaf Sosok anak perempuan yang sedang berkomunikasi dengan Rudy Merupakan anak dari pemilik rumah Yang meregang nyawa lantaran terjatuh Dari lantai dua rumah ini Dia sudah pergi nat Jadi kan anaknya itu kan Punya penyakit kayak semacam Ayan gitu Di ruangan itu yang ada pembatas lantai dua itu Kepalanya duluan jatuh Tapi aku masih pengen tau deh Ini emang kejadian yang alami Natural Memang karena dia sakit Akhirnya dia terjatuh Atau memang ada sangkut pautnya dengan Mungkin makhluk halus yang menghuni villa ini Terjadi secara natural Memang ini alami Aku ngerasa sedih banget ya Tentang kisah anak kecil itu Miris banget Kenapa itu harus terjadi Tapi emm Ada sisi leganya juga sebetulnya Setelah tau dari Rudy bahwa kejadian itu Bisa dibilang kejadian natural Kamu bisa komunikasi lebih lagi ngarut sama dia Untuk kita bisa nanya lagi Dia dari sekitar sini Saya boleh minta night vision Dia sakit dari lahir Dia sakit dari lahir Sakit pohon lahir Malah Girut yang dirasa Insya ini Penyakitnya kambuh-kambuhan Yaudah terima kasih Terima kasih waktunya Maaf mengganggu Ya Maaf mengganggu Entah sosok apa yang dilihat Rudy Sehingga membuatnya tiba-tiba berlari Menuju lantai dua rumah ini Rudy mau kemana? Ruth mau kemana sih? Ruth pelan-pelan Kenapa? Ruth kenapa kamu tiba-tiba lari? Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Ada perempuan Dia menatap saya Dengan Perasaan yang bengis Marah Matanya penuh amarah Dia disini sekarang Ngapain dia? Takutnya saya khawatir Dia tiba-tiba menyerang Kru teman-teman kita disini Makanya saya segera lari Menghampiri dia Ada masalah apa? Ada sosok Perempuan rambut panjang Yang acak-acakan Dia tangannya Gesturnya seperti ini Hutunya panjang Kusut lusuh Dia pakai baju Warna putih lusuh Siapa nih orang Ruth? Siapa? Dia siapa? Kamu siapa? Dia cuma menyeringai Tak hanya sosok wanita muda yang tewas terjatuh Ternyata di rumah ini juga terdapat sosok wanita lain yang berpakaian lusuh Serta memiliki tatapan amarah yang sangat terasa bagi Rudy Bahkan sosok ini juga sering menampakkan diri kepada warga sekitar Apabila lewat di depan rumah dikala menjelang malam datang Banyakan sih kali itu udah menjelang maghrib atau malam gitu yang ditakutin Di atas malam gitu adanya Dulu Pernah Ada yang berbuat asusila disini Lantas Apakah peristiwa asusila yang pernah dilakukan sejumlah orang tak bertanggung jawab Ikut menambah deretan peristiwa kelam di rumah tua ini? Tidak hanya dihuni oleh sosok astral saja Kosongnya rumah ini juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Untuk melakukan hal asusila disini Hal tersebut juga yang pastinya membuat penunggu rumah ini menjadi murka Saya denger itu ada orang laki cewek Ditinggal disitu Apa Pacaran Langsung Peninggal Udah gencet pak Orangnya Dulu Pernah Ada yang berbuat asusila disini Dia betul-betul gak suka itu Tunggu-tunggu Ini ada orang buat asusila di tempat ini Tempat waktu masih aktif atau udah terbengkalai? Sudah terbengkalai Dia juga suka nakut-nakutin warga yang lewat sini Dia itu pindah-pindah Kemana aja dia? Dia pindah-pindah lokasinya dari sini ke belakang sana Pokoknya dia itu suka nakut-nakutin warga Apabila dia kesal dan ada orang yang menuju mendekat kesini Dia itu ditakut-takutin sama dia Itu ada orang Ucang-ucang Kaki Di atas jendela Itu Mula ninggalnya cewek juga Dia hilang nak Dia memang hilang Dia pergi gitu Aja maksudnya Gimana dia? Di mana Ruth? Saya penasaran sama dia Tapi dia udah menghilang Gue mau ke bawah Gini disini gak? Coba kita ke bawah Sosok wanita yang tiba-tiba menghilang di tengah-tengah komunikasi kami Membuat Rudy semakin penasaran Namun di tengah rasa penasaran kami Ternyata di samping rumah ini dulunya ditemukan tengkorak manusia Ditemani mas Rian kami pun meminta untuk diantarkan menuju tempat di mana dia menemukan tengkorak tersebut Saya Natasha ini rekan saya Boleh di tengah sini mas Rian Mas Rian Mas Rian ini kan kalau gak salah warga sekitar sekaligus pengurus vila ini juga ya Boleh ceritain gak dulu tentang kejadian sempet nemuin tengkorak katanya? Ya tengkorak jadi ceritanya itu salah satu warga disini itu mau melintas mau bawa hewan ternaknya Sejenis kerbau ternyata secara gak sengaja melintas ke injeklah sama kerbau itu Amblas berlubang pas dilihat ada tengkorak Tapi itu berarti posisinya di jalanan ya? Posisinya masih di alaman rumah ini gak jauh dari sini yang pohon besar ini Oh pas di samping kita dong gak jauh dari tempat kita nih ya Kejadiannya disitu ya? Adanya temuan tengkorak manusia semakin membuat rumah ini menjadi horor Kita coba kesana ya lu lihat biar saya sama dulu bisa lihat juga Lu lewat mana nih mas? Sini aja oke oke Yuk Udah 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 Terima kasih.